Beberapa hari yang lalu saya memposting konten narasi newsroom berjudul Corona Harus Ditangani Tapi Jangan Stigma Mereka Yang Terkena. Isinya, laporan peristiwa-peristiwa stigmatisasi antar warga yang terjadi belakangan ini. Misalnya di Medan, ada sekelompok warga menolak proses pemakaman jenazah seorang pasien COVID-19. Padahal keluarganya sudah mengikuti protokol keamanan pemakaman. Di Mata Najwa, kita juga sempat menyinggung ini dengan seorang narasumber. Setidaknya ada empat perawat rumah sakit di Persahabatan Jakarta Timur yang diusir dari kosnya karena dianggap membawa virus. Para suster ini sempat terpaksa harus menginap di rumah sakit. Banyak komentar yang masuk di postingan itu. Saya ingin bacakan beberapa di antaranya. Ada dari Oseanigma. Di sini juga ada Kak Najwa, jenazah sudah ditolak di dua tempat, kemudian dikebumikan di wilayah lain. Tapi saat warga tersebut tahu itu jenazah COVID-19, warga geger minta dibongkar kuburannya. Miris lihatnya. Ada dari Gini. Teman saya kerja di rumah sakit sekarang seperti dikucilkan para tetangganya. Sedih banget dengar dia curhat. Ada dari Vika Unitas. Bahkan saya dan teman-teman yang ada di kota berstatus zona merah, padahal bukan ODP pun, gak diperbolehkan masuk ke kos. Ada teman saya yang diusir di gerbang ditulis. Orang dari kota saya tidak diperbolehkan masuk. Ada dari Lucy Lewis. Kemarin ada pasien ODP datang ke rumah sakit tempatku kerja dengan nangis-nangis memohon untuk dibuatkan surat keterangan bahwa dia gak kena COVID-19. Kami pun bertanya kok sampai nangis segininya. Saya diusir dari kontrakan saya, dok. Kata yang punya kontrakan, saya meresahkan masyarakat karena bisa nularin penyakit. Yang punya kontrakan sampai bilang, kalau saya gak mau keluar dari kontrakan silahkan tunggu warga datang untuk menggerebek rumah dan mengusir. Suami saya pun diancam mau dipecat, dok, dari pekerjaannya. Saya sedih, dok. Gak tahu harus berbuat apa dan tinggal di mana. Suami saya pun marah ke saya dan nyuruh saya keluar dari rumah. Cerita yang dibagikan seorang dokter yang juga membuat saya patah hati. Teman-teman di satu sisi, kasus-kasus ini menunjukkan ya kesadaran dan kewaspadaan pada virus COVID-19 mulai terbentuk. Namun upaya menjaga jarak ini jangan kebablasan. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir orang atau menolak jenazah. Perawat-perawat itu misalnya, mereka pahlawan kita sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan merawat pasien-pasien dengan peralatan seadanya. Kalau kita sakit, na'uzubillah min zalik, jangan sampai kita sakit. Tapi kalau ternyata kita atau kerabat kita sakit, yang merawat kita adalah mereka. Jaga jarak dengan perawat itu wajar. Seperti juga kita memang harus jaga jarak dengan siapa saja sekarang. Tapi kalau sampai mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Pasien PDP atau ODP adalah korban. Bantu mereka mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan kita perlu mensupport kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpaksa keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah, yang ada malah bahaya bagi yang lain. Sama juga seperti jenazah. Selama mereka terkait corona, biasanya pihak rumah sakit sudah punya protokol, sudah punya SOP, standar penanganan jenazah. Selain dikavani, sesuai ajaran agama masing-masing, mereka juga dibungkus secara khusus. Sama sekali tidak masalah dikuburkan dimanapun. Karena ketika sudah dikubur, mereka tidak akan menyebarkan virus. Saya akan kutip keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medi Kolega Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edy Suyanto. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV-AIDS, sama dengan H5N1 atau FUBURU. Jelas itu. Jelas. Tidak akan menularkan. Pasen positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijemuk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan yang bisa menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman, diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicumaoh dan dihakimi, yang rugi kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Ingat jargon lama. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak, jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih.